selamat menikmati 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 kecepatan kalau pelet cinta itu warnanya kuning teman-teman nah keuntungan pakai pelet ruby ini minyaknya itu tidak sebanyak minyak pelet cinta teman-teman jadi permukaan airnya lebih bagus ya dan perkembangan putirnya juga lebih cepat ya hampir sama pelet cinta juga cepat ini juga cepat ya jadi dan ini pelet ruby ini gampang ya dicari di toko-toko pakan nah ini ya setelah diberi pakan kutir naik semua teman-teman ini nggak terlalu banyak ya karena kemarin baru aja dipanen jadi tapi ini masih berkembang ya ini airnya udah menghitam ya kebetulan musim hujan jadi airnya agak sedikit penuh ya ini kutirnya nggak habis-habis ya kutir abadi teman-teman ini yang kemarin yang kita kuras nah ini ya ini juga ini hampir semuanya pakai air sumur ya teman-teman ini banyak ya menggumpal semua di permukaan jadi kalau teman-teman mau ternak kutir ini saya sarankan pakai bokulkas ya teman-teman suhunya itu stabil lah dan tempatnya juga luas nah ini pakannya hanya menggunakan pelet ruby ya fermentasi pelet ruby nggak pakai campuran hanya pelet yang air ya jadi gampang sekali buat pakannya itu teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu ya video dari saya semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati